Halo adik-adik, kita akan belajar tentang listrik statis. Yang ditanyakan adalah, sebuah ebonit akan bermuatan negatif apabila digosok dengan kain wall, dikarenakan apa? Mari kita jawab. Terdapat 3 cara untuk proses pemuatan listrik. Yang pertama adalah dengan cara menggosok. Cara ini dilakukan dengan menggosokkan dua benda dalam satu arah. Selanjutnya, cara yang kedua itu adalah induksi. Induksi ini dilakukan untuk memisahkan muatan listrik di dalam suatu penghantar dengan cara mendekatkan benda lain yang bermuatan listrik pada penghantar tersebut. Dengan cara induksi, muatan listrik yang dihasilkan akan berbeda jenis dengan muatan listrik pada benda yang digunakan untuk menginduksi. Selanjutnya adalah dengan cara konduksi. Konduksi ini dilakukan untuk menghasilkan muatan listrik. Kedua benda harus mengalami kontak langsung agar sejumlah elektron mengalir dari satu benda ke benda yang lain. Bahan yang termasuk konduktor itu adalah logam. Konduktor itu adalah bahan yang dapat membantu proses induksi. Sehingga di penghantar yang ada dapat kita simpulkan bahwa sebuah ebonit akan bermuatan listrik negatif Apabila digosok dengan kain wall Karena elektron dari kain wall berpindah ke ebonit. Sehingga pilihan jawaban yang tepat itu adalah pilihan jawaban yang B. Oke demikian adik-adik untuk soal kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih dan sampai jumpa lagi. Terima kasih telah menonton!